Terus Saksa mau nanya lagi tentang yang kayak tadi tuh mbak anyeng-anyengan. Anyeng-anyengan tuh bisa karena kayak perempuannya juga belum terlumasi gak sih? Dengan gesekan kan jadi kayak bikin nyeri kayak gitu loh maksudnya. Oh gitu, enggak karena gini, kalau waktu gesekan itu kan ada di dalam liangnya, liang paginanya ya, liang V-nya. Tapi kalau misalnya uretra itu beda kalau perempuan gitu. Jadi uretra tuh agak ke atas sedikit untuk pipisnya gitu ya yang biasanya kena anyeng-anyangan sakit. Sementara kalau misalnya yang di bawah tuh untuk liang vagina-nya tuh beda lubangnya gitu. Jadi sebenarnya gak mungkin gara-gara infeksi. Gara-gara infeksi karena masalah gaya atau apa gitu. Gak, relatif gak mungkin. Kecuali, ini jarang sih terjadi ya. Ada yang iseng gitu, biasanya tuh ketika dia lagi bertubuh gitu ya, lalu dia megangin klitoris. Tapi kebablasan, klitoris kan sebenarnya ada di atas gitu. Tapi dia kebablasan sampai megang ke deket uretra-nya. Karena ada banyak orang yang kepengen, ah pengen ngerasain squirt lah gitu. Biar bisa mencurat. Atau ada juga kan yang mungkin berpikir apakah itu squirting yang tertunda jadinya kayak anyeng-anyangan gitu. Iya gitu, bukan sama sekali. Itu dua hal yang berbeda kalau anyeng-anyangan udah jelas ada infeksi, udah jelas ada kurang minum. Atau misalnya sering menahan pipis gitu. Atau habis berhubungan seks malah tidak pipis. Ada juga temen aku nimbab. Jadi pada saat baru mau main, lagi menggelora-benggeloranya nih, tiba-tiba berasa mau pipis. Eh tunggu, 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 aku pipis dulu ya. Berarti ya gitu. Itu mendingan lebih baik dikeluarin atau janganlah, udah. Lebih baik dikeluarin, sak. Oh gitu, karena kita nggak tau itu beneran pipis atau nggak gitu. Karena gini, lebih baik demi keamanannya itu kan pipis. Satu ya, kalau misalnya sampai itu bener-bener pipis kan malu. Iya juga sih. Iya kan. Terus kedua, kalau kamu nahan gitu ya pada saat pipis. Nah, pada saat orgasme, orgasme itu kan terjadinya, apa namanya, vagina spasm kan. Jadi dia kayak mompak gitu. Itu kan akan lebih parah lagi gitu. Itu bisa brrrr gitu kan keluar sana. Itu bahaya, sak gitu. Jadi, daripada bukan cuma nyemprot kemana-mana aja. Lagian nahan itu pipis sambil kamu iniin orgasme, kayaknya jadi kaku. Nanti takutnya kamu kepikiran terus, lubrikasi kamu jadi kurang, malah vagina jadi sakit. Oh iya juga bener tuh. Aduh, gue mau pipisnya, ah tahan, ayo lagi enak nih. Iya, iya. Maksain gitu. Masih enak nih gak apa-apa nih gitu. Dan lumayan nih gitu kerasnya nih. Walaupun kerasnya gak seperti ketimun, tapi kayak hotdog, tapi lumayan kan bisa masuk lah ya gitu. Terus abis itu, biasanya sisa-sisa dia abis keluar tuh abis enjaulasi tuh masih geli kan kepalanya gitu. Nah itu yang biasanya akan bikin dia rada-rada kayak pengen pipis. Karena dia seluruhnya kan sama kalau laki-laki. Iya, kalau laki-laki seluruhnya sama. Jadi ngerasa geli-geli gitu di ujung kepalanya. Biasanya begitu. Oh gitu, baiklah sasa sudah tahu. Biar gak penasaran lagi ya sasa. Iya, sering-sering dong sasa, bantuin aku dong milihin aku bingung. Ayo dong, boleh-boleh. Biasa kebanyakan ya. Iya, banyak. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang puas dengan keadaan sasa di sini, boleh lihat nih di sini nih ya nih. Lihat nih, nih YouTube-nya sasa ya gitu. Kalau misalnya masih kepengen, ayo dong mba Zoe ajak sasa lagi dong. Atau pertanyaan aku dibacain dong sama sasa dong. Gini-gini gini. Tulis di komentarin di sini. Awas kalau komentarnya rese-rese, aku block ya. Aku gak mau gitu. Aku kan ngajak sasa ke sini kan, kita mau sama-sama mengedukasi, kita sama-sama ngobrol. Supaya kita sama-sama pinter, pinter bareng, seksi banget. Sasa juga senang loh mba ngobrolin masalah kayak gini. Bukan berarti cenderung ke arah porno atau mba. Ini kan buat edukasi juga biar gak dibego-begoin laki-laki. Iya kan. Dan kita juga mesti tahu badan kita. Gimana caranya kita minta laki-laki muasim kita, kita sendiri gak tahu. Badan kita kan gak lucu gitu. Kayak begitu sasa. Thank you sasa. Senang sekali. Gitu, dihabiskan dulu. Nanti kita ini setelah habis itu berenang-berenang yuk. Ayo dong berenang-berenang. Aku mau berenang mas sasa Karissa. Tidak. 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 Tidak.